What's up? Hai, apa kabar kalian semua? Balik lagi bersama gue, Tommy Mavis Oke, kali ini gue akan ngebahas tentang Gimana sih progress, perubahan-perubahan Ladyboy Atau yang terkenal di Thailand Gue akan share sedikit tentang Before dan After Para Ladyboy yang ada di Thailand Sebelum dan setelah melaksanakan operasi plastik Penasalan? Ayo kita lihat langsung aja Wow, ini adalah Ladyboy Confirm Nah ini gue sengaja share yang afternya dulu Biar kita sama-sama surprise Itu sebelumnya Gimal sih Ini afternya Kalian bisa lihat Emang merasa kayak bodynya Bodynya pas kayak cewek ya Mungkin udah sudah lama juga Kita lihat beforenya ya One, two, three Tadam Ya, yang itu Pada yang lihat kan? Gimana? Dia kayaknya terlahir lelaki-laki sampai umur beberapa tahun Sampai ada teknologi operasi plastik seperti ini Dan kayaknya dia memutuskan untuk ya Operasi Baik di tampilannya Ataupun jenis kami Uh, gila banget Gila ini cowok Aduh, gak tau deh Ini mantannya gimana nih Ini kaget Atau Atau gimana ya Ngelihat perubahannya seperti ini Gua yakin ini dia paling berubah-ubah Jadi transgender ini paling ya Umur-umur 17-18 tahun lah kayaknya Wow, gila lah Lanjut Oke, ini Ini kayaknya cute banget ya Tapi kalian jangan terlena dulu guys Kalian harus lihat dulu beforenya gimana Karena gue yang share disini Sedikit berbeda nih Kalian harus lihat dulu beforenya gimana Kita lihat sama-sama Satu, dua Oh Kok gue ngerasa Dipandang gitu dengan Dengan lidah yang kayak gitu Sebenernya ganteng ya Ganteng gak sih Kalau jadi cowok Tapi kenapa sih Memilih jadi transgender Who knows Pilihan mereka masing-masing Gila ini ganteng banget Kalau jadi cowok Tapi jadi cewek Ya Ya Emot-emot gimana gitu ya Gimana tanggapan kalian Comment juga lah Oke lanjut Gue akan share Ini se-afternya Setelah melakukan operasi Wow, kita lihat disini Kayak Rambutnya Rambutnya kekinian banget Dan wajahnya kayaknya Pas banget dia Mengubahnya ya Dan ya Seperti Cewek-cewek Pada umumnya Gue yakin buat kalian yang nonton cewek Pasti mindur mungkin Ngelihat Ngelihat afternya nih Tapi Jangan Buru-buru suka dulu Kita lihat beforenya gimana Satu Dua Tiga Boom Wow That was hilarious Ini pelajar Ini kayaknya difoto Waktu jaman nyaman di SMP ini Karena kelihatan dari bajunya Dan Oh pangling gak sih Oh Terus Kalau kita lihat dari Ke kiri ke kanan Aduh Kayaknya Mata kita jadi kayak Aduh Aduh Spacelessnya pokoknya Kalian boleh bandingin before dan afternya Gimana Wow Mind blowing banget Ayo kita next Jangan lupa komen di bawah ya Buat Gimana Perubahan mereka Kalian harus kasih komen Biar Kita lanjutin Atau gak Ini konten Oke Ini Ada Actornya Ini kayaknya Lagi ikut ajang Seperti Miss Queen Miss Queen Bukan Miss Kin Jadi Miss Queen Ada kontes Khususus waria Khusus transgender Yang ada di Thailand Mungkin ini salah satu pesertanya Penasaran gimana before ya One Two Three Boom Maco banget guys Kayak Tipe-tipe cowok-cowok Jaman sekarang ya Sebenernya Gak pengapain sih Dia Berubah ke cewek gitu Karena jadi cowoknya lumayan oke kok Gimana Menurut temen-temen cewek Oke kan Kalau Sebelum dia berubah Ke Melakukan Ya operasi Seperti ini Aduh sayang banget ya Gak Dimanfaatin Tapi gimana Pilihan hidup masing-masing Oke next Agak Ini after Ada dua Cewek Eh cowok Apa sih Cewek Cewek sekarang Kondisinya Dan Kalian boleh lihat dulu Gimana Oke Tapi jangan buru-buru Seng-sem Karena Ini adalah Zong Satu Dua Tiga Boom Elemen ya guys Kayaknya cowok-cowok Sebenernya udah maco banget Sekolah sendiri Jadi cewek Tapi Waktu berkenjak lain Mereka lebih memilih Seperti Jelanya sekarang Gila banget nih Oke Ini berikutnya Ada Kayak Ada cewek Dia cewek Udah jadi cewek Dan Dia Ikut kontes-kontes Juga nih Kayaknya Dan oke ya Gimana menurut kalian Oke gak Perubahannya Oke Menurut gue sih Ya 99% Mirip cewek Tapi Kita lihat Gimana Sebelum dia Menjadi Sebelum dia Menjadi cewek ini Satu Dua Tiga Boom What Ah Bercanda Ini Beneran Kayak gue Ngerusnya mirip Seseorang deh Ini cowok Ada yang tau gak Siapa Ya Pikiran kita sama Kayaknya mirip Mak Betty Atau Arief Muhammad Makanya si Arief Muhammad Kayaknya bisa Kalau jadi cewek Ya cakep deh Tapi kalau jadi cewek Dengan niat Kayaknya bakal Jadi seperti ini Juga Tapi pergi ke Thailand Dulu kan Wow Sorry Arief Muhammad Tapi ini boleh jadi Acuan untuk bikin Tokoh berikutnya Kali ya Ini di foto berikutnya Gue Badannya Gue kayak udah jadi super model Banget Kayaknya ini Sekarang dia Berprofesi Sebagai Seperti SPG Oh iya By the way Kalau di Thailand Itu dari info terakhir Yang gue Tertahui Itu kalau cowok Ladyboy Itu kayaknya Agak Susah sih sebenarnya Untuk menjadi SPG Sebuah perusahaan Gak tau kenapa Mungkin regulasi dari Perusahaan itu sendiri Jadi kalau Teman-teman melihat Mungkin main ke Thailand Itu kalau ada lihat Seperti SPG Atau Karyawan finance Di perusahaan besar Itu kalau misalnya kalian lihat Ini kayaknya cakep nih Itu kayaknya memang 100% Cewek Tapi gak tau sekarang Mungkin sudah berubah ya kan Mungkin ya regulasinya udah berubah Dan ya lah Semua bebas mau Mau pilih apa aja Nah Ini ngomong-ngomong Kita lihat beforenya gimana nih guys Satu Dua Tiga Boom Wow Ini fotonya pernah update Ini kayaknya masih kecil banget Tapi Ya Bangling Agak Jauh berbeda Ini Wow Oke next Masih banyak guys Kalian Comment sebanyak-banyaknya Lanjut 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 Kita akan lanjut Part 2 ya Gue disini Gak sekedar Ngebahas Tentang Transformasi Tapi gue akan Sedikit ngebahas Pengalaman gue Soal Temen-temen yang ada di Thailand Yang ya Sudah menjadi Lady Bowie Atau transgender Gue salut banget sih sebenarnya Untuk mereka udah Berani Menentukan pilihan Begitu gak temen-temen kita yang ada di Indonesia Ya kan Seperti katakan Cinta Lunga Maggie Bradley Atau Insazen Eh itu itu cewek gak sih Itu cewek gak kecewa Gak kecewa Ya Situ-itu lah Atau Siapa lagi Gaby Vesta Gaby Vesta Itu baru jadi finalis Miss Queen loh Di Thailand Wow Salut banget Tapi itu kayaknya Jadi Miss Persahabatan Atau apa-apa Gitu Kayak Miss Favorit Gitu Wuh Applaus Congratulations Gaby Vesta Oke Lanjut Berikutnya Gue kasih yang After Oke ya Gimana Buat kalian Ya Kayak-kayak Cewek Zaman sekarang Ya Bodinya oke Andadanya oke Bibirnya juga oke Wow Gila Ini kalau cowok Keren banget Gue Acumin jempol deh Pokoknya Empat jempol nih Kalau perlu Tapi Jangan buru-buru Kita lihat dulu Gimana V4 Satu Dua Tiga Tiga Gila Ini memang ganteng banget Tau gak sih Kalau untuk di Thailand Ini memang Cowok ganteng ini Percaya nih Kalau di Thailand Cowok ganteng banget Karena Alisnya bagus Hidurnya bagus Tapi ya Ya Pilihan dia Kita mau bilang apa Kita hanya Sekejadian reaction aja Ini Ngomong-ngomong sih Sebenernya Gue ada Baru-baru ini Temen Nikah di Thangal Thailand Itu di sekitar Phuket Nah itu Temen gue Nikah Sama cewek Ketika pacaran Itu tahunnya cewek Ketika nikah Itu tahunnya cewek Sampai Dua tahun Atau tiga tahun Dia menikah Si cowoknya agak bingung kok Saya gak punya anak ya Atau Saya gak punya Turunan Kenapa sih Apakah salah di saya Atau di sejarah Atau gimana Atau memang belum dikasih Dan Akhirnya Ini baru-baru gue dapet Kabar Ceweknya ngaku guys Ceweknya ngaku Bahwa rasanya Sebenernya Saya adalah Transgender Boom Bisa bayangin gak Gimana jadi suaminya Gimana perasaan suaminya Gatau Ini harus Ngerasa ditipu Atau apa Itu memang harus Menjadikan pengamal hidup Banget Kita harus jujur Kepada Teman-teman Kita harus jujur Kepada Orang sekitar Kalau Kita Sudah seperti ini Dan kalian harus bisa terima Ya kan Buat teman-teman Yang udah memutuskan Untuk Menjadi transgender Gue Tetap salut Sama kalian Gue tetap berpesan Apapun Gender kalian Apapun Jenis kelamin kalian Dan apapun Tentang kalian Itu sebenarnya Seteplah manusia Tapi Tetap ingat Pada Kondrat kita Yang sesungguhnya Komen di bawah Kalau pengen part kedua Dan beberapa Pengalaman-pengalaman Yang pernah gue dapat Ketika Masa di Thailand Jangan lupa like Follow Instagram gue Disini Dan jangan lupa subscribe Nyalakan dial-nya Jika belum Oke Bye See you on the next video Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa